Hai halo semua sepuh kembali lagi di channel setiawan dan tentunya kali ini di game Blitz brave soul ya Oke baiklah jadi sini aswereq wcpukar 22 yang nanyain tentang tier list sajin dan medium juga tiris pvi dan pvp terbaru jadi bekasin aku langsung bikin aja videonya jadi baiklah tanpa basa-basi langsung aja kita simak videonya oke Baiklah gini sebenarnya dari kemarin dan juga banyak nanya yang cipetam tiris-tiris man baru sempat sekarang sosibuk aja kali ya mumpuh sini udah keluar banner and of year-nya itu bener-bener sapeji yaitu ada sajin terus toshiro terus ada kanami jadi mereka beli kayak dimasuk kemana tiris mana ya kita lihat aja lah jadi langsung aja kita ke discordnya Bang hasil yang udah diambil sama Lord lawlet kita sebelumnya jadi let's go Oke disini kita udah ke tirisnya sini udah tulisan welcome to pvi disini kita baca dulu pvi tiris yang pertama itu demik output DPS dan jarak serang kedua itu kegunaan car farming Google quest dan lain-lain jadi ketahan yang ketiga itu ketahanan dalam sebuah quest not power unit kiri lebih kuat daripada yang belah kanan sini ada oh ada ada tir SSS Oh baru tahu sini bisa ke-zoom dah Oh ini dia untuk zoomnya Oke lah ya jadi ini untuk tier triple S nya baru nge juga kena ada triple S ini maksudku kalau SS sama SS di triple S digabung juga enggak begitu masalah sih maksud aku ya biar enggak terlalu banyak tier-tier aja tapi ya udahlah ya kita nanya namanya juga numpang yang ikutin aja tirisnya dari sepelawet untung udah terima bersih masih bacot aja human Oke jadi baiklah sini bisa kalian lihat sendiri sini aku bahas yang SS nya aja ya di sini ada Ichigo saveye yang sini aku juga punya kemarin dia tuh satu party sama apa satu party satu banner sama Ichigo Ichigo Uryu Ishida yang hijau yaitu tuh yang bener-bener awal mulanya cara farming pertama itu jadi drop juga pot juga super pot juga jadi sini dia juga ada sama cat juga yang sempat menjadi meta pvp ya pokoknya jadi bagus pokoknya bener-bener Ichigo ini bagus semua ya tiga-tiga nya udah sama terikutnya YBW nya Aizen wafah terus kakek sama Mini trionya end of year ini juga bagus-bagus semua jadi sini aku mau melihat triple S nya aja ada mereka perempat yang baru aja ku dapetin yah walaupun habis all out kemarin kan hami tapi di sini triple S ya ada paling kanan ya walaupun temenya di antara ini empat dia yang paling kecil tapi ya okelah menurutku kan karena nah Hai ya oke ya walaupun menurutku cukup oke juga lumayan demiknya jadi sini aku cuma agak bingung sama Ichigo sama Aizen Enif 6 ya untuk Ichigo ini demiknya memang sakit banget aku pribadi juga punya aku pribadi baru punya 12 perlima dan baru kubur gitu-gitu tapi memang terasa banget demiknya sakit banget cuman sayangnya dia cek dia ini cara milih ya atau cara jarak dekat itu bedanya sama Aizen Enif itu waduh demik dia itu carang atau cara jarak jauh ini mereka dua sama-sama cara SP ya tapi live-nya gede gitu kan wah untuk agensi live-nya jangan enggak perlu diganggu-gugat lah ya pokoknya kenceng banget live-nya ya jadi ini bisa kalian bebas mau bagaimana tapi aku pribadi lebih nyaranin Aizen Enif aja walaupun kalah demik tapi dia carang persis live-nya kenceng gitu aku pribadi juga sering banget ngasih aku pakai Aizen Enif nih karena rasanya ya live-nya dia ada dia juga carang jadi kalau memang kalian mau fetisnya Ichigo silahkan antara mau milih Ichigo yang jarak milih atau jarak dekat tapi demiknya gede atau kalian milih Aizen Enif yang cering walaupun demiknya kalah tapi dia punya live-stil yang kenceng juga kenceng banget malahan bisa dibilang gitu jadi pilih aja aku pribadi ngerekomendasi tetap Aizen Enif yang lebih dibuild ya karena Aizen Enif juga ini cara premium jadi bisa kalian dapat di dari tiket jadi otomatis lebih gampang ngebuildnya Oke kita lanjut ke element berikutnya Oke main berikutnya ini ada triple emin orange ya itulah ya jadi sini triplesnya cuma ada satu yaitu ada Ichigo Enif 7 ya Oh memang sakit banget sini Ichigo ada ada perilisnya dengan itu bahwa segitanya ada dua bukti ya peril sama apa aku nggak ngerti itu jarak makanya terus disini ada Lisa terus ada peta premium sama kuyara waduh ini bagus-bagus mah aku sini pengen banget carlisa ini ya Risa topeng ini yang kemarin kamu ngomongin yang pengen banget kudapatin itu an walaupun dia cermin tapi enggak apa-apa ya waifu waifu number one waifu tetap lebih dari apapun tirisnya disini triplesnya cuman ada Ichigo Enif 7 yang bisa bisa dibilang bagus banget kok skillnya jaraknya juga jauh deh juga jaring juga sakit banget juga sakit banget sih skillnya gue berbeda juga ngerasainya bagus banget Cuman di sini ya udahlah untuk triple apa double esnya yaitu ada Lisa ada Mayuri sama Ulfiora ini bagus sama tiga-tiganya dan juga juga cara premium mah empatnya cara premium ini juga cara premium karena Ichigo Enif 7 jadi bagus Buil aja kok ya itu aja sih karena ini juga cuman ada satu doang jadi aku nggak bisa terlalu bisa ngebanding-bandingin sama sebelahnya Oke langsung aja kita lanjut ke emin berikutnya Oke jadi disini kita udah ke elemen merah jadi waduh emin merahnya kita langsung disampai sama si kakek ya yang trio bandernya ini sama terasa feye kemarin eh save ya bener banget dia apa kakek terus wafo ya kemarin sepat menduduki Meta sebelum keluar sajin dan sekarang digantiin sama sajinnya Meta King of VVP sekarang waduh-waduh 2 bulan atau 3 bulannya kali ya dipegang sama yuafo ya tiba-tiba digantiin sama sajin sadis banget sih Oke jadi sini untuk emin merah sini ada kakek ini sakit banget sih memang walaupun diacar milih tapi demiknya nih udah luas banget ultinya itu luk nggak perlu tensi cita ini enggak perlu aksesoris tes cita jadi otomasi depan siar atas itu mob di udah dulu tidia dan itu aduh kebal juga kan kebasis juga jadi gue bagus banget lah pokoknya kebal kebasis sih memang game mau bahwa pokoknya share komplis satu simuniti jadi kalau ya di lantai-lantai ada apapun itulah calon santai aja karena nggak mungkin kena di bawah itu at skill area juga ada wujud pokoknya memang sakit banget cuma sayangnya ini cari milih aja jadi kalian harus pandai-pandai jadi jaga jarak terus untuk Ken pacis ini aku pilih ada tapi belum kebun sama sekali jujur ya untuk elemen merah sama temen merah aku pilih masih bingung gitu anda bisa jadi kalau misalnya kalau ketemu apa musuh elemen hijau gitu anda dan aku pakai merah nggak bisa aku auto gitu karena untuk elemen merahnya kekurangan careng menurutku ini bisa dibilang secara milih semua ya tuh Bruno aku priodisi belum punya ya bisuknya aku juga enggak punya gitu kan cuman aku cuma bisa ngandelin si kakek atau si momo ini momo car super pot ini nah nih ya gimana karena momoan itu cari super pot maka sering kebawaan dan kaki ini saya cari milih jadi ya kalau mengutu mati pakai elemen merah otomatis ndak ku auto sih soalnya harus ya geser-geser karena kiri ya karena cari milih ya soalnya kan aku mengambilnya full stamina the backbus jadi kalau darahnya berkurang sayang banget demiknya juga juga bakal berkurang gitu ya aku semoga aja nanti ada cara premium ya Moga aja soalnya ini car premium untuk emang apa emang merah ini kita kekurangan apa yang namanya untuk untuk saat ini kan ada tiga car farming yang bener-bener bagus banget yang droplet ada pot ada super pot juga ada jadi untuk orang nukyura untuk hijau uryu dan untuk ong ungu itu ada karena medan jadi kurang merah sama hijau dan untuk moga aja nanti cermenya caranya dan bagus banget gitu kan karena jujur aja cermenya kekurangan banget carang menurutku yang premium gitu kalau bisa jangan nyelangka-nyelangka banget lagi sama ukyura banner end of year bulan kemarin ya bulan 11 nggak salah aku yang memang demiknya sakit banget cuman aku pribadi belum kumpul banget karena aku masih fokus sama si uryu enif ya yang udah dua perlima gitu ya kalau saranku ya antara uryu enif sama ukyura jelas ukyura sih karena balik lagi dia itu carang gitu kan jadi otomatis kita lebih bisa jaga jarak bisa di auto pokoknya jauh lebih aman malah carangkan dan skill2 nya juga ngejar gitu kan jadi gak di tempat skillnya juga luas ya bagus banget daripada ini mungkin move on speednya lebih juga laju ya lebih laju ya menurutku ya uryu enif ini daripada ukyura tapi kan ya cara milih gitu kan ya memang kita harus mengharapin skill-skill yang apa bar uryu enif dibawa terus yang penuh gitu kan nggak bisa gitu jadi otomatis ya menurutku lebih aman ukyura sih tapi buat kalian belum punya bisa kalian pakaiin ke uryu enif juga bagus bagus kok santai aja sama-sama cara premium kok jadi bisa kalian duel bahkan sini juga ada apa bekuya yang udah lima perlima aku yang alhamdulillah ya pokoknya dan terini dua antara uryu enif atau uryu enif aku lebih nyaran ukyura mungkin jauh atasnya sih sama uryu enif karena dia carang skillnya ngejar pokoknya bagus banget ya Oke kita lanjut ke elemen terakhir ya elemen hijau let's go Oke jadi lebih disini kita udah ke elemen hijau Aduh sini aku ya agak kaget sama nih pas ngeliat elemen hijau ya karena si beliau ini ternyata triple S tapi yang paling kanan gitu yang otomatis demiknya kalah dan terang mereka berikut bertiga ini kesini aku bahas doang untuk car SS itu ya udah uryu enif ini sesuatu pertama apa cara pertama yang benar-benar untuk farming keluar pertama gitu kan karena desk droplet door apa car droplet juga pot juga super pot juga jadi otomatis bagus banget bahkan menurutku uryu uryu ini bagus sih kalau dilihatkan ke SS paling kanan juga enggak masalah walaupun sebelahnya asin juga enggak masalah menurutku karena car farming jadi kepake banget walaupun skillnya enggak terlalu gimana tapi ya karena parminya kegunaan itu ya tapi mungkin itu yang bikin dia bisa ters ya terus ada ya yang paling kanan ada beliau yang satu paket sama kakek sama yuhafa ya kemarin sempat duduk pvp terus ada Ichigo terus ada Mama Rezu dan ada banner end of year yang baru aja keluar yaitu Toshiro ya jujur sih Toshiro ini demiknya sakit banget pagi ada bonus spiritual pressure nya itu yang empat puluh persen tambahan aduh bah dah otomatis sakit banget tapi aku pribadi belum bisa review dia ya karena gimana ya sebenarnya tadi ada rencana mau ngereview dia kalau misalnya di akun kedua aku itu dapet tapi ya Astagfirullah enggak dapet juga loh aku jadi nggak bisa review juga jadi bingung ku jadi yaudahlah ya menurut kita bahas dirilis aja Oke jadi sini menurutku aku agak bingung karena menijak aku enggak terlalu rumah enggak terlalu sering pakai untuk Toshiro aku pribadi juga aku bagi kurang begitu tahu karena aku juga enggak enggak punya caranya PSF buh jadi intinya ini Mama Rezu sempat kemarin sempat duduki karena dia itu ada skill yang bisa ditahan sama kayak Grimjo jadi kalau ditahan makin lama terus meledaknya sudah baiknya area yang sakit banget cuman masalahnya ini untuk saya menijau yang triple S ini antara Toshiro terus Mama Rezu terus si Ichigo ini cara milih semua cara jarak deket jadi menurutku seharusnya sih ya apa Azen ini sih menurutku bisa lah agak geser-geser sikit yang tersebelahnya Ichigo kan ya walaupun dia memang enggak kebal dibuff tapi menurutku kan kalau kita pakai skill 2nya Aizen ini walaupun kudonya yang 40 detik kan itu tapi otomatis kan demiknya langsung nol gitu kan jadi dia langsung ada Aizen ini langsung punya skill gitu jadi kalau di hit demiknya nol gitu kan jadi santai aja dan enaknya dia juga apa bawah kakinya itu ada bar dan itu masih demiknya kalau dapat kalau dapat dapat pasti demiknya sakit dan lebih enaknya lagi dia tuh careng jadi lebih aman aja jadi kita bisa kita auto kita tinggal aja pasti lebih aman gitu kan pasti lebih substansi aja kan eh ya balik lagi kayak Emilia ini kayak elemen merah gitu kan jadi kita kayak kekurangan elemen rank gitu kan masih yang nominasi cermili semua aduh kalau cermili itu mana main full stamina di make bus semua gitu gitu ke hit tak nggak banyak sih kurang satu aja darah kita ya otomatis untuk tracing ini kita yang pas 15 tuh gimana yang ngambil full stamina di make bus otomatis berkurang kan jadi kayak sayang banget gitu jadi aku pribadi sih ya mungkin lebih nyaranin Aizen TBW ini aja Aizen survei ini karena cermin jadi ya tarik lagi ya ke diri kalian masing-masing ini opini ku pribadi sih lebih nyaranin Aizen aja karena dia cermin itu aja sih Hai Oke ini udah-udah sih menurut untuk bahas dirinya ya intinya kalau untuk cara PVE ini utama-utama in buil yang cermin aja jangannya milih dulu ya nikmatin aja dulu lah biar bisa kalian tinggal bisa-bisa aman gitu tapi ya nanti kalau udah mulai sini boleh deh kalian beli beli itu tapi kalau kalian enggak punya ya udah mau nggak mau alasanku ke beli caranya sekarang bisa biar bisa ditinggal bisa bisa di auto gitu kita nggak mungkin manteng terus nggak mungkin kita slash sini HP di menghindari the back-back itu enggak mungkin ya pasti kita juga ada kegiatan yang aktifkan 10 tiket auto udah tinggal nanti balik-balik udah clear aja ataupun kita bisa pakai auto-clicker gitu yang biasa kita pakai oke tuh kalau sering-sering push-point event nah untuk push-up ini gimana masa kalian push-up point event makin carang apa cari milih ya kalian yakin nggak bakal mati itu kan kalau kalian pakai mood sih enggak masalah one hit langsung rata satu mom kalau pakai enggak pakai mod ini gimana aku berarti pernah nggak pakai mood dan itu dan pakai cari milih dan itu para meninggal semua sih ya risiko cari milih lah ya gimana lagi nggak bisa ngindar kalau cari kan lebih aman aja jadi kini kita langsung aja ke tier list pvp yang terakhir let's go Oke jadi disini kita udah ke tier list pvp atau terlis yang terakhir rom disini sama aja jadi kiri lebih kuat daripada yang paling kanan jadi ya inilah untuk tirisnya Wih gila sih menurutku tirisnya ini agak beberapa yang menurutku kurang kena diri aku ya kayak ya aku punya pendapat juga ya punya pengalaman juga gitu yang pertama itu aku bilang Tsukishima untuk Tsukishima singan ini kan ada dia kan tempat ketiga untuk car SS tapi menurutku Tsukishima untuk buildev itu bisa masuk meta sih menurutku masih bisa masuk meta bisa banget tapi kalau 5 tapi kalau 5 perlima sih buildev tapi ya wajar aja kalau dimasukkan SSI kalau kita pikirkan ya tapi kalau dia udah penima perlima po Astaga 5 perlima buildev tabrakin aja yuhafah tabrakin sajin aja berani aku kalau punya Tsukishima lima perlima keras lifetilnya juga kenceng banget menurutku Tsukishima lima perlima buildev sih Aduh kalau mau aduh keras kerasnya oke lah ya tapi asal teman juga bisa nahan kalau teman enggak bisa nahan sih juga bocok Tsukishima kan kalau teman bisa nahan bener-bener satu versi satu Tsukishima lima perlima buildev sih yuhafah aja nggak ada apa-apanya pagi cuman sajin aja doang aja cuman killernya itu ngefil yasin apa killernya itu human sama itu aduh pokoknya jauh sih tapi kurang tahu ya kalau kamu sajinnya karena sesini juga killer hui ngefil yasin sama human lah iya menurutku mungkin masih bisa ketahan lah ya di Tsukishima sih menurut masih warit aja sih terus ada mama resu kita ya aku berarti enggak tahu warna cepat gajah nggak dapat satupun terus paling kanan itu ada Kenpaci jaraki Kenpaci kuryasiki ini tempat hija apa jarak iku masih 4 perlima maya sayang banget kurang satu lagi kalau misalnya SMSnya ini bukan warna hijau tapi warna oranye mati sekundang kududain sini Baci jaraki untuk kuryasiki pribadi juga sekian juga sakit banget cuman aku pribadi kayak enggak kalau tabrakin juga aku nggak nyebelin lebih nyebelin itu ketemu Tsukishima buildev was jaga nyebelin banget kalau bisa ku skip skip ku aku skip itu karena nyebelin banget kalau udah ketemu dia terus ada cat yang kemarin cepat duduki metafvp walaupun enggak bisa tetap tetap gak bisa ganti wafi kemarin karena yang bikin wafi bagus itu ya kalau ada temen atau musuh mati demikian ningkat gitu an itu yang bikin dia sakit gitu an terus yaitu kita ada sajinnya itu lagi SS nya itu atau metamit tanya sekarang ini langsung ngeduduki yang akun pertama 10 stem nggak dapet satu pun dan akun kedua mau ada 11 122 aku itu gacha nggak dapet satupun Astaghfirullah aku enggak bingung aku bingung ngomong apa nih rekapnya lagi bapuk akunku atau tanganku atau gimana gitu bingung banget ya pokoknya ini sajin apalagi elemennya biru itu an Aduh biru itu ngonter merah jadi Aduh benar-benar bener banget sih sekarang begitu sajin pesajin keluar otomatis yuafah sama cat nih otomatis kayak enggak main udah sekarang gitan ya sakit banget lah pokoknya karena dia punya flurry plus tiga gitu kan ya ya aku tahu flurry ketiganya itu 10 detik pertama tapi mengkalian battle memangnya makasih waktu satu menit enggak kan kalian game apa ini game Blitz Brave Soul sekarang 7 detik tidak kelar lima detik aja aja udah kelar kadang-kadang ini 10 plus tiga di 10 detik pertama ya otomatis pakai terus itu jinggu nggak bakal nggak pakai Aduh otomatis apalagi gilir dia kan novel Yesen sama human dimana cat juga human terus you have a novel Yesen jadi otomatis ke counter banget lah pokoknya lah ini yuafah sama cat jadi udah kayak astaga yuafah baru dua bulanan menduduki King of PvP langsung digantiin sama sajin ini klub rencana mau apa-apa jangan suka jangan cepet-cepet matiin metal akhlab kasihan kami yang cari-car apa pun pemain F2P ini mas harus gajah terus harus dudain terus Aduh apalagi yang udah pakatnya terset ke atas Aduh aku pribadi letnan itu Aduh 35 kayak kurang kepakai aja sih jadi otomatis perlu lima perlima sih biar lebih kepakai kalau enggak gitu kayak kurang aja menurutku ini ini sih untuk tiris-tirisnya menurutku yang wajib banget kalian punya terus untuk pvp pribadi aku pribadi bagus semua kok ya bisa kalian sendiri lah ini bisa kalian build kok ya oke banget kok cuman menurutku kalau suki si masih masih bisa masuk SS meta cuman ya sayangnya itu dia mesti lima perlima ituan lima perlima build def bagi di otomatis sakit banget keras banget itu sakit ya sih mungkin enggak tapi keras banget itu ya terus kesima sih dan ini ya ya moga aja nanti di tanggal 12 itu ada selection sajin yaitu seleksi yang pertama dan moga aja aku punya cukup op yang untuk gaca ini sajin dan moga aja wangi ya moga aja yang belum dapat juga wangi ya di selection band seleksinya aja walaupun filirnya juga sama-sama bapuk sama-sama jelek ya moga aja kalau wangi deh itu aja sipu toin aja sipu yang belum dapat karena nih sebalik aja kita balik aja dulu ya let's go Oke lanjut aja tadi selanjutnya karena ini menurutku Bener ini kayaknya Aduh udahlah filirnya jelek rek rapi tuh hanya sebesar hanya angka yang menurutku ya gimana ngomongnya ya pokoknya ini di banner ini kalau aku lihat di grup-grup Facebook itu tuh discord pokoknya di grup-grupnya ya beli brepsol kalau yang beneran wangi-wangi banget sih bisa dapat terus 055 bakal ada tadi yang komentar 1000 op 2.000 op bisa dapat semua tapi giliran yang ampas bener-bener dikasih ampas parah banget ini bener-bener ini Astaga kedua akun dah nggak dapet satu pun Astaga 10 step cuman kasih di kaname doang kisahnya oce gila oce sempet butik kemarin baca Aduh bingung ku ini di bener ini jam pokoknya mau kayak mau gajah nanti di tanggal 12 yaitu benernya sajin nih nih sajin eh mau gajah kita dapat semua buyah ya pokoknya diselesin pokoknya yang ini dapat-dapat semua entah dia mau ngajar toshiro kaname atau sajin sekalipun aku pribadi papan fokus disajin aja karena enggak ada op ya mungkin cuma bisa pencara sajin aja ya biar ya seperti aku bilang battle ping ngerasain gitu di atasnya itu gimana setiap minggu ngantuknya diletnan mulut tapi ya sukuri aja tapi kalau bisa lebih kenapa enggak gitu kan Oke sih pun mungkin cukup sekian sini tentang pembahasan ku ya walaupun sebenarnya kurang jelas banget sih ya sama pembahasan tirisku yang enggak terlalu ngebahas tentang skill-skill karakter yang intinya bisa kalian sendiri untuk tirisnya itu pokoknya untuk sepukar 22 atau 22 ini kontennya ya dan udah ku jawab request-nya dan moga aja puas sama penjelasanku ya moga aja heboh saya semua paham Oke Puh mungkin cukup sekian videoku kali ini gulak buat kalian semua sepuh untuk gacanya di game apapun pastinya ya Oke gulak sampai jumpa di next video video